ini adalah peralatan yang digunakan untuk ngecat-ngecat dari budaya Minangkabau ini hasilnya guys sudah cukup lumayan bagus ini adalah rumah adat Minangkabau yang besok akan di ikutkan untuk Jalan Nusantara yang mengambil tema kebhinekaan ini tampak dari samping kemudian tampak dari belakang seperti ini jadi adat Minangkabau rumah adatnya namanya apa rumahnya namanya yang Minangkabau begitu oh namanya rumah gadang guys namanya adalah rumah gadang ya ini istirahat ini ini adalah pembuatnya ini 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 ya ini adalah pembuatnya karena karena sudah jam 12 siang sudah lemes dan lungset semuanya dan nanti masih ada bagian Minangkabau yang lain yang bisa saya tunjukkan ini adalah tumpukan atau hasil pekerjaan dari adat Minangkabau tempatnya masih berserakan sekali memang karena masih proses pembuatan dari tradisi Minangkabau ya ini ini masih pembuatannya pembuatan dari menghiasandalnya ya channelnya ya sementara yang ini mengerjakan eh logonya ya logonya atau maskotnya ini namanya apa nih oke baik kita akan mencoba menanyai kepada salah satu siswa yang membuat dari adat Minangkabau ini karena Adat Minangkabau itu menarik bagus dan juga unik Pak ini ada mahkota Minang buat perempuan ini mahkota buat laki-laki ini ada kalung sama sabuknya itu jeprat oke Mbak Azmin sudah diperlantengkan dalam pemakaiannya sedangkan silakan Mbak Azmin sendiri aja silakan Hing, Rodrigo, Select Timgoing kidasi silakan, silakan jepran gua silakan jeprat silakan yang terakhid silakan silakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton